Apa yang harus ditakuti dengan rejeki? Allah sudah janji Surat Hud ayat 6 Tidak ada satupun mahluk melata yang Allah ciptakan Kecuali Allah jamin rejekinya Kita tidak akan mati sebelum berjumpa dengan rejeki kita seluruhnya Masya Allah Tidak takut tentang rejeki Paling takut, takut tidak jujur Dalam menjemput rejekinya Takut tidak syukur kalau sudah diberi Takut tidak sabar kalau sedang ditahan Takut tidak ridho kalau rejekinya diambil oleh Allah Paling takut bukan takut masalah rejekinya Tapi takut salah menyikapi rejeki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!